Kementerian Tenaga Kerja Pada tahun 2014 hingga 2018, tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia mencapai 73,6 ribu pekerja, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 77,1 ribu pekerja. Selanjutnya pada tahun 2018 lalu jumlah tenaga kerja asing di Indonesia kembali meningkat. Jumlahnya menjadi 10,88 persen dari tahun 2017 menjadi 95,3 ribu pekerja. Adapun jika dilihat dari negara asalnya hingga tahun 2018, TKA yang bekerja di Indonesia masih didominasi dari China mencapai 32 ribu pekerja. Setelah itu berturut-turut Jepang yang mencapai 13,897 orang, Korea 9,686 orang, kemudian India 6,895 orang, dan Malaysia 4,667 orang. Dan sisanya berasal dari negara lainnya. Terima kasih telah menonton!